Kalau yang satu ini berita soal polisi yang membekuk pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya dibutilasi di kamar mandi sebuah penginapan di kawasan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Pelaku mengaku membunuh korban karena faktor ekonomi. Kasus pembunuhan dengan mutilasi terjadi di Sleman, Yogyakarta. Korban bernama Ayu Indraswari ditemukan tewas di kamar mandi sebuah penginapan di kawasan Kaliurang, Sleman. Ayu ditemukan tewas pada Minggu 19 Maret lalu. Satu malam sebelumnya, ia menginap dengan pelaku yang juga kekasihnya, Heru Prastio. Pada Minggu malam, tepatnya pukul setengah sebelas malam, penjaga penginapan curiga dengan lampu kamar yang masih menyala, namun tidak terdengar adanya suara aktivitas dari dalam kamar. Kecurigaan penjaga penginapan semakin bertambah ketika tak ada jawaban saat pintu diketuk. Penjaga pun mendobrak pintu kamar. Kondisi kamar dalam keadaan kosong, namun pintu kamar mandi terkunci. Ketika dibuka, korban ditemukan telah tewas di kamar mandi dalam kondisi termutilasi. Polisi yang datang ke lokasi kejadian menemukan selembar surat berisi pengakuan dan penyesalan pelaku yang tega membunuh korban karena terlilit utang pinjaman online sebesar 8 juta rupiah. Tak butuh waktu lama, polisi membekuk pelaku yang bersembunyi di rumah kerabatnya di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Tersangka terlilit utang pinjaman online atau pinjol dari tiga aplikasi sejumlah senilai 8 juta. Alasan yang bersangkutan melakukan mutilasi sesuai dengan ketahanan tersangka, yaitu untuk menyemunyikan jejak. Ayah korban menyebut terakhir bertemu anaknya saat pamit hendak bekerja pada hari Sabtu 18 Maret 2023 lalu. Sejak itu anaknya tidak lagi bisa dihubungi, hingga akhirnya keluarga mendapat kabar duka pada Senin pagi. Setelah diotopsi, jenazah korban kini telah dimakamkan. Sementara tersangka, kini terancam hukuman mati. Sabtu sore sudah tidak aktif. Kalau komunikasi terakhir dengan Pak Ayu ini ngobrol apa sih Pak? Dia tuh tidak pernah ngobrol. Jadi kalau pulang ya pulang, paling sama anaknya, gojek-gojek, anaknya mau minta apa, baru keluar lagi. Berarti hari Sabtu itu nggak pamit mau nginep atau apa? Nggak, makanya saya ngebel jam 6, jam 7 kok nggak pulang. Namun, apapun alasannya, melakukan kejahatan apalagi pembunuhan tidak bisa jadi landasan menyelesaikan peliknya masalah kehidupan.